Terima kasih banyak Mas Guti Dalam konteks ini saya izin Terima kasih kepada semua pantai kita Dari asli yang lama-lama ada Dari Covid Day Ada Pak Antuk Ini dulu pemain DBL Kemudian jadi pengusaha Dan ternyata punya brand statu Sekarang kolaborasi juga dengan DBL Jadi DBL bukan hanya membina Membina pengusaha untuk mendukungnya juga Jadi ya Dari kami seperti itu Dan DBL ini sudah dimulai 24 Jadi sudah 19 tahun memang Tidak terasa dan Tidak terasa juga ternyata Kami terus terang dari dulu Tujuan utamanya adalah partisipasi Semakin banyak partisipasi Partisipasi itu akan membantu Mendiayai prestasi Jadi fokus kita pada partisipasi Bahwa itu prestasi itu Awalnya kita anggap sebagai byproduct Tapi ternyata semakin perjalanan waktu Ternyata hasilnya juga kelihatan Jadi medali emas si game Putra dan Putri dalam sejarah itu Karena Indonesia kan di basket Sangat sulit Akhirnya bisa ada penjuali emas Dan itu sekarang Bisa dapat Support lebih dari pemerintah Dan itu berarti kan nanti Kayak bola salju Gulungannya akan makin Disaril lagi Putri yang medali emas Si game kemarin itu 80% memain DBL Kemudian Sekarang kita Setiap tahun Sejak tahun 2009 Sudah mengirimkan tim Pulau negeri Dan sekarang sudah Dilirik juga oleh Scouting-scouting Dalam dari Pulau negeri juga Jadi pemain kita Dapat tawaran Dulu siswa Dan tadi Poin paling utama menurut saya adalah Kalau tadi bisa dikawinkan Antara biasiswanya Dengan support Dulu kita Itu saya makin lega lagi Karena apa? Biasiswa itu Macem-macem Ada yang 50% Dulu pernah Dulu disuluh 50% Memain kita dapat Kemudian Ada yang Pur pendidikannya saja Tapi kan Bia hidupnya sulit Karena kita yakin Mereka yang dapat Tawar ini Pasti atlet nasional Pasti levelnya Timnas Jadi ya Saya terima kasih banget Kalau memang Nanti ada jalan seperti itu Karena saya yakin Karena mereka pasti ragu Dan orang tuanya Juga pasti berkayakannya Jadi ya Kita ucapkan Kita sama-sama Membantu Membuka jalan Untuk anak-anak Indonesia Ini Yang berbeda Dan swasta Dan pemerintah Sama-sama membantu Membukakan jalan Untuk anak-anak Indonesia Untuk dapat Kemudian jalan Lebih Dan Dan prestasi Jadi Terima kasih banget Itu Big news kita hari ini Itu ada pendampingan Ya mungkin Nanti kompetisi kita Memang Tahun ini Kita akan naik Kembali Seperti sebelum Aningi Pesertanya Udah lebih dari 40.000 orang Di 30 kota Dari 22.000 Dan kita Mulai menata lagi Supaya Semua wilayah Indonesia Dalam waktu Dekat Masa-singga Sekaligus Membaring Jadi ya Itu paling penting Jadi ya Terima kasih banyak Teman-teman semua Saya minta tolong Sokotris Oleh gaya Indonesia Apalagi ini tahunnya basket Pasti ala dunia Yang harus berhasil Harus berhasil Karena kalau ini berhasil Bola saljunya akan Makin menggulung lagi Bukan hanya untuk basket Tapi untuk Oleh gara-gara Saya selalu Yang mati Kalau Yang mati Seperti ini Mudah-mudahan Harus mati Supaya Tidak Tidak Lupa juga Makasih Buat Ponsor-ponsor Buat DBL Silahkan Subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah Ya bola sporter Dan jangan lupa